Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, eh selamat sore Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Rekan-rekan para petani walet Yang berbahagia dimanapun berada Pada kesempatan kali ini Kembali saya berbagi Siapa tahu ini bermanfaat Khususnya bagi para pemula Yaitu tentang berbagai macam cara dan upaya Yang dilakukan oleh para petani walet Supaya burung walet cepat menginap Di gedung khususnya di gedung baru tersebut Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Nah, ada pun Yang dilakukan oleh para petani walet Yaitu yang pertama adalah Mereka yang sudah berpengalaman Dalam memperbanyak bibit walet pada tahun yang pertama Mereka memperbanyak kotak-kotak sirip Artinya sirip-sirip yang ada di gedung walet mereka Mereka perbanyak kotak-kotaknya Kenapa diperbanyak kotak-kotak Karena pada umumnya walet muda yang masuk ke RBW baru itu Dan yang menginap itu Dia suka membuat sarang di sudut kotak-kotak tersebut Nah, seperti ini ya Nah, di sini ya Burung walet muda itu Suka membuat sarang di sudut-sudut ini ya Nah, jadi Makin banyak kotak-kotak tersebut Makin banyak walet muda Yang membuat sarang di sudut-sudut tersebut Jadi bagaimana dengan sarangnya Para petani yang cerdas Petani walet yang cerdas Adalah mereka tidak memikirkan Sarangnya yang berbentuk sudut Di awal tahun, di tahun pertama, dua tahun pertama Mereka tidak memikirkan Bentuk sarang sudut ataupun mangkuk Mereka tidak memikirkan itu Ya Yang mereka inginkan adalah Bagaimana supaya burung banyak yang menginap Menginap di RBW-nya Dan banyak yang bikin sarang Nah, itu prinsipnya ya Nah, sehingga Kalau sudah banyak burung Yang menginap Membuat sarang di sudut-sudut ini Memang harganya tidak semahal Harga sarang yang Berbentuk Mangkuk Tetapi Di awal tahun, satu tahun atau dua tahun pertama ini Kita Usahakan untuk memperbanyak Bibit walet dulu di gedung walet kita Nah, nanti Kemudian setelah Dua tahun Umpama Kalau umpama ini sudah banyak burungnya Sampai Ratusan sarangnya disini Atau dua ratus sarang Itu enak kita ngambilnya Ya Kita bisa mengambil Sarang-sarang walet Yang di sudut-sudut tersebut Nah, sambil pelan-pelan Sedikit demi sedikit Kita buka Apa Kita buka sekat kotak-kotak ini Buka pelan-pelan Ambil sarangnya Setelah terbang anaknya Ambil sarangnya Buka Gitu terus pelan-pelan Ya Bertahap Cara kita Membongkarnya Nah, nanti lama-kelamaan Burung walet Yang sudah Terbiasa Membuat sarang di gedung kita Nanti dia akan berpindah Membuat sarang di Di sirip tersebut Nah Nanti kalau ini sudah semua kita buka Nanti Lama-lama Sarangnya nanti Ber Berderet di sini Yaitu berbentuk sarang Sarang mangkuk Nah Itulah yang paling diharapkan oleh Oleh para petani walet Namun itu sulit Akan terjadi Ya Kalau kita tidak melakukan Usaha-usaha Atau trik-trik Atau Apa Cara-cara Yang kita gunakan untuk Mempercepat burung Burung menginap Di gedung walet kita Nah Jadi rekan-rekan sekalian Saya juga berprinsip Ya Di awal mulai Awal membangun ini Saya itu Ya Alhamdulillah Di semua lantai Ya Punya saya itu Lantai 1 2 3 4 Nah itu semuanya Saya bikin kotak-kotak Kotak-kotaknya itu Ukuran Jarak 1 meter 1 meter Bikin kotak Seperti ini 1 meter gitu terus Semua di lantai awal Maupun di Lantai 4 Nya itu Lantai bawah Maupun lantai Lantai 4 Semua bikin kotak Bukan saja Sekedar kotak-kotak Yang saya bikin Ya Tetapi Masih belum puas Rasanya Supaya cepat burung itu Menginap Ini kan anggapan saya Saking semangatnya saya Supaya burung itu cepat Menginap di Di gedung walit saya Nah tapi Itu usaha Sudah kita lakukan Tetapi setahun itu Kita Apa Memperbanyak bibit walit itu Belum berhasil Saya belum berhasil Setahun itu Saya cuma Mendapat Ada 4 saja Biji 4 sarang yang sudah jadi Di tahun pertama Nah kemudian Usaha-usaha Selanjutnya Di romba itu ini Cari kekurangan kelemahannya Nah Baru Selanjutnya Setelah tata ruangnya bagus Suhunya bagus Kelembabannya sudah mantap Kemudian Lobang masuknya ke LMB-nya sudah bagus Agak turun Mendekati siripnya Lobang masuk ke ruang inapnya Makin lebar Akhirnya burung makin bebas Makin enak Nah mulai Sejak di romba itu Volume di setting bagus Makin minggu Seminggu Dua minggu Saya masuk Makin banyak bertambah Kotoran yang Yang putih-putih Lagi cek lagi Dua minggu ke depan Begitu terus bertambah terus Alham Alhamdulillah Nah Nah kemudian Bukan saja kotak yang saya pasang Nah Di sini saya pasang kotak Nih Papan Sudah berkotak Di tengah pun Saya pasang lagi Seperti ini Bakul seperti ini Saya pasang Itu Di satu lantai itu Mungkin Itu ratusan bakul Saya pasang Di setiap lantai itu Bukan Bukan ini saja Bukan bakul saja Tapi Di siripnya pun Saya tempelkan sirip Sirip apa Besek yang lurus Saya tempelkan juga Di sini Masih belum puas juga Saya Saya pasang lagi Besek yang lurus Berbentuk kotak Di sini Itu saking Apa semangatnya saya Untuk Mengusahakan Supaya bunga itu Cepat menginap Dan membuat Membuat sarang Saya pantang menyerang Terus Pantang menyerah Terus berusaha Nah Terus Setelah saya Membuat kotak-kotak Itu Pasang seperti ini Bakul Apa lagi yang saya lakukan Nah Kita lihat ke bawah Nah Kalau bakulnya Sudah lama Biasanya Kalau sudah Membuat Di sini Sarang satu Biasanya Walid itu Di sini Berkeliling Dia Membuat Penuh Di sini Di luarnya Di sini Lagi dia Membuat Membuat Sarang Itulah Kebiasaan Walid itu Kalau sudah ada Di Kita memasang Memasang bakul Nah Kemudian Ada lagi Belum puas juga Memasang bakul Kemudian Besek sirip Kemudian kotak-kotak Ada lagi yang saya pasang Nah Seperti ini juga Dipasang Nah kalau ini Jarang saya pasang Saya memasang Seperti ini Itu Paling satu potong Saya pasang coba Tapi Kalau yang saya pasang Seperti ini Di tempat saya Ini Kayaknya belum berhasil Ini belum berhasil Tapi Di tempat-tempat Teman-teman yang lain Alhamdulillah Banyak berhasil Nah Yang banyak berhasil Ya ini Kita ke bawah lagi Nah Ini rekan-rekan sekalian Yang paling cepat Mujarab Di tempat saya itu Kotak nasi Seperti ini Sarangnya bersih Putih lagi Nah Di gedung Walid saya ini Itu Ada Kurang lebih Berapa potong Kotak nasi Steropom ini Saya pasang Itu Kayaknya Dua ratusan Potong Potong ada itu Berapa kali saya beli Beli 50 kotak Belah-belah Dua Atau belah Empat Pasang lagi Tidak cukup Lagi saya beli Pasang Nah Nah gini Hampir di setiap Kotak nasi Yang saya pasang ini Saat Walid itu Membuat Membuat sarang Rata-rata Di tiap lantai itu Nah Ini Rekan-rekan sekalian Ya Upaya-upaya Yang perlu kita Kita lakukan Di dalam Di dalam Rbw kita Rekan-rekan sekalian Ini jadi Motivasi bagi kita semua Ya Kita membangun Gedung walid ini Dananya Tidak sedikit Paling kurang itu Seratus juta Itu Seratus juta Bahkan ada yang Dua ratus juta Bahkan ada yang Sampai Sampai Lima ratus juta Tergantung Daripada Luas Bangunan yang Yang kita bangun Rekan-rekan sekalian Dengan modal yang Besar Yang kita Tanamkan Di gedung Walid tersebut Maka Kita harus Betul-betul Berusaha Bagaimana Cara kita Supaya gedung Walid kita Cepat berhasil Kita coba Saya Apa Sistemnya Mencoba terus Setelah Saya pasang Saya cek lagi Beberapa minggu Oh ternyata Ini bagus Lagi saya tambahkan Sama juga dengan Bakul-bakul itu Seperti ini Yang bakul-bakul Seperti ini Ini Saya uji Coba dulu Pasang dulu 20 biji Coba Oh bagus Ternyata Mau dia Membuat sarang Tambah lagi Itu hampir Penuh Di gedung Walid Seperti ini Nah nanti Saya ini Prinsipnya Apa Rencana saya Kalau sudah Banyak walid Di sini Sudah banyak Membikin Sarang Di gedung ini Saya akan Membongkar Ini nanti Empat-empat 5 tahun 6 tahun Kedepan Ini akan Saya bongkar Sudah Waktunya Kita Memproduksi Sarang Yang berkualitas Sarang Yang berkualitas Kita akan Produksi Kalau sudah Banyak Burung Walid Di Tempat Kita Alhamdulillah Sekarang Usia Gedung Walid Saya sendiri Alhamdulillah Ini Sudah 2 tahun 4 bulan Saya Ngecek Kemarin Hari Kamis Yang lalu Itu Saya Cek Sarang Yang Sudah Jadi Itu Ada Sekitar 160 Sarang Mantap 160 Sarang Itu Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Sarang Seperti Itu Dalam Jangka Setahun 4 bulan Setelah Setelah Dirombak Itu Nah Makanya Saya bersyukur Alhamdulillah Berkat Usaha Kita Alhamdulillah Allah Memberikan Jalan Keluar Memberikan Hasil Kepada Kita Sesuai Dengan Usaha Kita Kemudian Kalau Yang berbentuk Polesan Masih Polesan Ada setengah Ada yang baru Sedikit Polesannya Itu Masih banyak Alhamdulillah Ada Ada masih ratusan Yang Yang masih Meles dan Belum Belum Selesai Itu Alhamdulillah Nah Rencana Untuk Kedepan Nah Kalau Sudah Banyak Betul Burungnya Ini Rencana Pelan-pelan Saya mau Lepas Yang pertama Dilepas Ini Dulu Kalau Sudah Banyak Kayak Gini Sudah Banyak Nanti Nanti Sudah Jelek Bakul Ini Saya Mau Lepas Supaya Dia Berpindah Membuat Sirip Di Disini Pelan-pelan Nah Itu Rekan-rekan Sekalian Jangan Terpengaruh Dengan Cepat-cepat Mengambil Sarangnya Untuk Dijual Supaya Bisa Beli Beras Jangan Nanti Akibatnya Akan Akan Patal Umpama Kita Sudah Mendapat Sarang 20 Biji Kita Ambil Atau Kita Punya Sarang 50 Biji Kita Ambil Umpama Nah Kalau Kita Ambil Coba Bayangkan Burung Walid Membuat Sarang Kadang-kadang Sampai Berbulan-bulan Dia Bikin Sarang Berbulan-bulan Dia Bikin Sarang Kemudian Dia Bertelur Lagi Terus Belum Dia Menetas Lagi Setelah Netas Kurang lebih 45 Hari Lagi Baru Dia Bisa Terbang Itu Itu Kalau Itu Langsung Bisa Jadi Anak Walid Yang Ada Di RBW Kita Ini Mungkin Kemungkinan Itu Dua Kali Dia Beranak Dan Bertelur Tapi Kalau Kita Biarkan Ini Bertelur Bertelur Dia Terbang Anaknya Lagi Netas Terbang Kita Biarkan Lagi Bertelur Dia Lagi Itu Bisa Sampai Tiga Kali Empat Kali Dalam Setahun Dia Dia Menelur Dan Menetas Itu Adalah Suatu Hal Yang Bagus Untuk Memperbanyak Koloni Walid Walid Di gedung Kita Itu Prinsip Saya Kemarin Saya Kemarin Baru Mulai Mengambil Itu Kurang Lebih Setahun Eh Sudah Mau Dua Tahun Itu Kurang Lebih Saya Ambil Pertama Itu Saya Coba Coba Yang Sudah Terbang Anaknya Itu Saya Ambil Dapat Kurang Lebih Ada Dua 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 Koma Tiga On Saya Coba Ambil Sekalian Saya Sekalian Saya Apa Ini Sekalian Saya Mengurangi Ini Kotak Kotak Nasi Ini Karena Di Kotak Kotak Nasi Ini Banyak Sarang Yang Sudah Dibikin Disini Kadang Kotak Nasi Sudah Disini Bolong Itu Saya Ambil Sekalipun Dia Belum Jadi Saya Ambil Takutnya Nanti Sarang Jatuh Nah Gitu Terus Ambil Jual Lagi Alhamdulillah Dapat Nanti Lagi Tunggu Sebulan Dua Bulan Lagi Ambil Lagi Bahkan Saya Sempat Mengambil Kemarin Itu 3,8 On Ini Sudah Empat Kali Saya Ambil Nah Usia Gedung Walid Sudah Dua Tahun Empat Bulan Ini Sudah Lama Kurang Lebih Dua Bulan Ini Saya Tidak Mengambil Rencana Saya Biarkan Dulu Nah Jadi Hasil Pengecekan Kemarin Itu Sudah Alhamdulillah 160 Yang Sudah Sudah Jadi Nah Kita Tunggu Saja Nanti Nah Ini Masih Banyak Ada Yang Bertelur Ada Yang Masih Belum Terbang Anaknya Baru Netas Nah Ada Yang Sudah Terbang Nah Itu Nanti Kita Tunggu Pelan InsyaAllah Nah Ini Adalah Saya Memberikan Motivasi Dan Semangat Kepada Rekan Sekalian Terus Mulai Sedikit Dikit Tidak Tau Kapan Ramainya Yang Banyak Sekali Itu Nanti Nah Makin Bagus Tata Ruang RBW Kita Makin Nyaman Burung Wali Di Dalam RBW Kita Nah Makin Banyak Nanti Anak-anak Burung Burung Yang lain Itu Akan Masuk Menginap Di RBW Kita Nah Jadi Sekali Lagi Saran Saya Terus Benahi RBW RBW Kita Apa Kekurangannya Tanyakan Sama teman-teman Yang Yang Sudah Senyur-senyur Tanyakan Kenapa Kok punya saya Tidak bertambah-tambah Tetap Tanyakan Sama Rekan-rekan Yang Sudah Sudah Berpengalaman Nah Jadi Mungkin Sekedaran ini Dapat saya Sampaikan Jadi Intinya Sekali Lagi Di Awal Tahun Itu Kita Usahakan Perbanyak Aja Burung Walid Biar Aja Tidak Usah Pandang Bentuk Sarangannya Kayak Apa Biarkan Aja Berapa Tidak lama Kita Panen Ngambil Set Cepat Kita Panen Itu Nah Nanti Yang Kita Pikirkan Kedepannya Setelah Kita Panen Apakah Burung-burung Itu Kembali Lagi Ke situ Ke Rbw kita Nah Jangan-jangan Setelah Kita Panen Burung Itu Tidak Kembali Disitu Nah Itu Nah Mungkin Ini Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Ini Bermanfaat Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kalau Kata-kata Saya Ada Yang Salah Ada Yang Keliru Dan Tidak Pantas Didengarkan Oleh Rekan-rekan Sekalian Nah Ini Saya Cuma Ingin Berbagi Saya Ingin Berbagi Kepada Rekan-rekan Sekalian Kalau Yang Senior Sudah Tidak Usah Dihitung Ini Bagi Teman-teman Yang Para Pemula Kita Lakukan Hal-hal Perbaiki Terutama Di Kelembaban Dan Suhu Tempat Kita Tata Ruangnya Itu InsyaAllah Akan Pada Waktunya Nanti Akan Berhasil Ya Demikian Anda Pertanyaan Sampaikan Saya Cukupkan Salam Sukses Buat Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh